Intro Munculnya Dwi Mukti Geraha Elektrin dong itu tidak bisa dilepaskan dari anggota DPR lain, Herman Heri Cuma perusahaan yang ditujuk sebagai penyedia dalam pengadaan bahasa sebabu tidak memenikulifikasi sedangkan PT Dwi Mukti Group yang merupakan perusahaan milih Herman Heri juga merupakan perusahaan yang bergerak di bidang elektronik Kemudian melakukan penyediaan berkata dokumen-dokumen dan dua buah handphone Komisi Pemberantasan Korupsi Akhirnya membuka penyidikan kasus dukaan korupsi pengadaan Bansos COVID-19 di Jabodetabek tahun 2020 Juni lalu KPK telah menetapkan Ivo Wongkaren sebagai tersangka Anehnya di kasus ini baru Ivo seorang yang ditetapkan sebagai tersangka Keterangan KPK pun berubah-ubah Semula disebut nilai kerugian sebesar 125 miliar rupiah Kemudian bertambah menjadi 250 miliar rupiah Jurubicara KPK menyebut nilai kerugian muncul akibat penurangan kualitas paket Bansos Untuk masuk kantong pribadi tersangka Diduga nilai Bansos per paket dikurangi sebesar 28 ribu hingga 30 ribu rupiah Perbuatan para tersangka untuk mengambil keuntungan dengan mengurangi kualitas Bansos Bansos yang seharusnya sampai ke masyarakat ini Mencederai semangat pemerintah Semangat Bapak Presiden Jokowi Untuk memberikan bantuan terutama di saat pandemi COVID-19 Dekan-dekan penyidik masih melakukan tindakan penyidikan Baik pemeriksaan saksi, penyitaan alat bukti dan sebagainya Kami masih belum bisa merilis update Tentunya dalam waktu dekat kita akan sampaikan rilis yang bisa digunakan oleh teman-teman Untuk dinaikan menjadi berikut Sepanjang tahun 2024 Ivo sudah dua kali dijerat status tersangka dalam dua perkara berbeda Sebelumnya, Ivo sudah dijerat dalam kasus korupsi distribusi Bansos Beras Program Keluarga Harapan Atau Bansos Beras PKH Dengan nilai kerugian negara 127,144 miliar rupiah Di kasus ini, Ivo sudah difonis bersalah Dengan hukuman pidana penjara 8 tahun 6 bulan Dan membayar uang pengganti 62,59 miliar rupiah Namun dalam perkara Bansos Presiden ini Ivo dijerat dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT Anomali Lumbung Arta Perusahaan ini dimiliki oleh politisi Herman Heri Jumat 26 Juli lalu Herman Heri sebenarnya dijadwalkan pemeriksaan di KPK Namun politisi PDIP tersebut tidak hadir Baik, jadi untuk saksi HH Yang bersangkutan tidak hadir Namun telah mengirimkan surat pemberitahuan bahwa Ada kegiatan yang sudah terjatual Dan meminta untuk penjatualan ulang Minggu depan Namun apakah penyidik bisa melakukan kegiatan dimaksud Tentunya dikembalikan lagi Menyesuaikan dengan jadwal penyidikan yang sudah disusun Dan juga rencana penyidikan yang sudah berjalan saat ini Jadi kemungkinan akan ada koordinasi lebih lanjut Sebelum pemanggilan tersebut Rumah kediaman Herman Heri di kawasan Elit Pondok Indah Sudah digeledah oleh KPK Pengeledahan juga dilakukan di rumah kediaman Herman Heri Di kawasan Depok, Jawa Barat Pengeledahan dan pemeriksaan Herman Heri Di kasus bansos COVID-19 ini Menuai reaksi dari Partai Banteng PDIP Tanggal 23 Juli sampai dengan 26 Juli Itu kan ada pengeledahan perkara tersebut Di tiga rumah pribadi dan dua kantor Yang lokasinya di Jakarta, Lokasi dan Tangerang Selatan Terkait pengeledahan tersebut Penyidik melakukan penyitaan Terhadap dokumen-dokumen dan dua buah handphone Yang diluga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut Dan akan dilakukan kualifikasi ke pihak-pihak Di belakang saya ini adalah rumah milik Herman Heri Anggota Komisi 7 DPR RI Setelah pemanggilan pemeriksaan KPK pada tanggal 26 Juli lalu KPK berhasil menggeledah rumah Herman Heri Diki kediamannya ini di Pondok Indah Informasi yang kita dapat Ada sejumlah dokumen Yang turut disini terkait pengadaan bansos COVID-19 di Jakarta Beng Tujuh perusahaan milik Herman Heri Diduga itu terlibat dalam proses pemenangan 7,6 juta paket bansos Dengan total nilai pengadaannya 2,19 triliun rupiah Setelah mangkir pada panggilan kedua Jumat 2 Agustus lalu Senin 5 Agustus Herman Heri akhirnya memenuhi panggilan pemeriksaan KPK Namun politisi kawakan ini hadir diam-diam Tanpa sepengetahuan media KPK menyebut pemeriksaan Herman Heri baru sebatas saksi Tentunya pemeriksaan yang bersangkutan seputar pengetahuannya Tentang pengadaan bansos yang sedang ditangani Dalam hal ini salah satu perusahaan yang saya belum bisa sebutkan Namanya nanti apabila ke depan ada update lagi nanti kita sampaikan kepada teman-teman Ini kan pemeriksaannya singkat sekali sebentar banget tadi Kira-kira apa memang materinya itu copy paste dengan sebelumnya Atau materinya sama sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama Ada kemungkinan ada kegiatan penyitaan Apakah materinya sama atau tidak saya masih belum bisa sampaikan Karena biasanya nanti sore menjelang malam akan ada update dari teman-teman penyidik Ya apakah baru sebagian keterangan yang ditanyakan Ditambah dengan proses penyitaan dokumen Terus nanti dilanjut dengan pemeriksaan yang lainnya nanti kita belum tahu Pengungkapan kasus korupsi bansos COVID-19 Bermula dari operasi tangkap tangan KPK tahun 2020 Yang turut menyeret Juliari Batubara, Menteri Sosial saat itu Kasusnya sudah disidangkan dan enam koruptor yang terlibat juga sudah difonis bersalah Pada 23 Agustus 2021 silam Namun entah mengapa nama Herman Heri yang sejak dulu disebut-sebut Baru sekarang disenggol lagi oleh KPK Munculnya dui mukti geraha elektrin dok Itu tidak bisa dilepaskan dari anggota DPR lain Herman Heri Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang